Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama Habib Tutorial and Fun Di malam yang gelap ini Habib akan mencoba sharing pengetahuan mengenai Langkah-langkah membuat official account line di Line Ad Pertama-tama, pastikan Anda telah menginstall aplikasi Line Ad Yang saya maksud adalah aplikasi ini Baik Jika Anda telah menginstallnya, silakan klik Line Ad Baik Tampilan pertama saat kita membuka Line Ad Yaitu Welcome Silakan geser ke kiri Geser ke kiri Kemudian klik Start Line Ad Lanjutkan dengan Login with Line Account Pada halaman ini Silakan masukkan email yang digunakan untuk Akses login ke Line kita Setelah mengetikkan password Kemudian klik Login Setelah muncul ini, klik Allow Kemudian klik pada Display Name Masukkan nama account yang diinginkan Misal Kemudian klik Main Business Pilih saja bisnis dan organisasi Kemudian klik Business Details Pilih saja bisnis dan organisasi lainnya Setelah itu, klik Register Bisa juga jika ingin Langsung memilih foto profil Klik pada icon foto profil Require Kemudian Kemudian choose from Gallery 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 Klik pada gambar yang telah kita buat Sesuaikan ukurannya Kemudian klik Select Send Setelah itu, klik Register Masukkan tanda centang di I agree Dan I have read Setelah itu, klik Next Setelah muncul halaman ini Silahkan mengatur profil Klik Profile Klik Name Untuk mengubah nama Kemudian Save Oke Klik Status Message Untuk mengubah status Klik pada kotak status Kemudian ketikan Isi sesuai dengan status yang diinginkan Kemudian klik Save Oke Setelah itu Klik Greeting Message Untuk mengatur Untuk mengatur Salam pembuka Kemudian klik pada greeting message Untuk mengatur salam pembuka Ini salam pembuka default dari Line Ad Kita hapus saja Klik dan tahan Kemudian delete message Klik delete Klik delete Oke Klik pada kotak isian Kemudian Masukkan salam pembuka Anda Misal saya sudah copy Paste Kemudian klik send Kita bisa menambahkan gambar dari gallery Klik tanda plus Klik tanda plus Kemudian choose photo Misal 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 Misalnya Misalnya saya klik ini Ini Setelah itu klik select Oke Untuk mengakhirnya Untuk mengakhirnya Klik Done Baik Kita telah selesai Mengisi profile Untuk kembali ke halaman awal Klik tanda X Selanjutnya Kita akan mengatur Halaman account Klik pada account page Klik cover design Ini adalah tampilan default Cover Jika ingin mengganti Cover image Atau gambar cover Klik tanda plus Upload cover image Misal Kita klik Ini Kemudian Select Select Terlihat di sini Foto cover kita Sudah berubah Kemudian Klik Button Pilih Warna button Yang diinginkan Misal Merah Setelah selesai Klik Save Oke Untuk kembali Klik Tanda Cross X Baik Selanjutnya Kita akan Mengatur Tab Home Klik Tab Home Baik Di sini Terlihat Belum ada Post Apa-apa Untuk Menambah Post Klik Pada Icon Pencil Di kanan Atas Layar Kemudian Klik Write Silahkan Mengetik Post Anda Misal Seperti ini Kemudian Jika ingin Menambahkan Gambar Klik Klik Icon Kamera Klik Gallery Galeri Untuk Ngambil Dari Galeri Misal Saya Ambil Ini Ini Dan Ini Kemudian Klik Select Setelah Selesai Klik Done Terlihat Di sini Sudah Muncul Post Pada Home Kita Atau Timeline Baiklah Selanjutnya Kita Akan Mengatur Tap Manage Klik Manage Geser Kebawah Kemudian Klik Telefriend Pada Kotak Add Friend URL Copy URL Account Kita Select Kemudian Copy Kita Bisa Paste Pada Isian Website Di Instagram Kita Atau Menambahkan Pada Setiap Promo Promo Atau Broadcast Yang Kita Kirikan Misal Di Instagram Kita Buka Dahulu Instagram Untuk Memasang URL Website OA Account Kita OA Line Add Klik Edit Your Profile Kemudian Pada Kotak Website Klik Dan Tahan Kemudian Paste Setelah Itu Klik Tanda Centang Disini Sudah Terlihat URL Line Add Kita Atau OA Account Kita Ini Dia Baiklah Kawan-kawan Demikian Tutorial Dari Habib Untuk Hari Ini Sekian Dan Terima Kasih Sampai Jumpa Pada Tutorial Habib Berikutnya Terima Kasih Sampai Sampai Sampai